Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Uduk Uduk Menyusuri jejak peninggalan masa lampau Bukan hanya tentang wisata Tetapi akan lebih mengenalkan tentang sejarah Nenek Moyang terdahulu Salah satu tempat bersejarah Yang diakini sebagai bukti bersekutunya Tentara Mongol dan Raden Wijaya Dalam penyerangan kekerajaan Kadiri Adalah Situs Raus Pacinan Situs Raus Pacinan Adalah salah satu situs peninggalan kerajaan Majapahit pada masa lalu Situs ini letaknya berada sekitar 50 meter dari Kali Porong Tepatnya berada di Dusun Raus, Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Namun, warga setempat lebih sering menyebut situs ini dengan nama Rejoan Yang artinya adalah Arca Situs Raus Pacinan ini berada di tengah perkebunan tebu yang menyelimutinya Dengan jalan berpaving yang membuat akses ke tempat ini lebih mudah Meskipun lebarnya hanya cukup untuk satu kendaraan roda empat Pohon beringin dengan ukuran yang cukup besar Dan keheningan di tempat ini Seolah menyambut siapapun yang datang berkunjung Terdapat dua patung dua rapala di Raus Pacinan Letaknya berada di bawah seperti di dalam kolam dengan dua tangga masuk Dilihat sepintas, kondisi tempat ini bisa dibilang kurang terawat Di sela-sela lantai dasarnya Ditumbuhi oleh rumput ketika musim penghujan Ditambah lagi, daun yang jatuh berjatuhan masuk ke area kolam Seolah menegaskan jika tempat ini seperti diabaikan Lantai dasar patung sebelah selatan Juga mengalami kerusakan Sehingga air hujan akan tertampung di dasar patung Pahatan dua rapala telah memudar termakan oleh usia Sehingga hanya bentuk dasarnya yang terlihat jelas Para pelaku ritual tertentu Sepertinya menjadikan tempat ini sebagai salah satu tujuan mereka Hal itu bisa dilihat dari bekasa saji Yang nampak berada di bawah kaki patung Konon Situs ini dulunya memiliki jungkup dan pendopo Untuk memayungi patung dua rapala Sang raksasa penjaga situs Raus Pacinan Dan sering dikunjungi oleh pengusaha etnis Tionghoa Untuk mendapatkan inspirasi atau petunjuk Tetapi pada tahun 1965 Situs ini terkena pengaruh dari aktivitas pergolakan Saat masa kejolak politik di Indonesia kala itu Nama desa Carat sendiri Dicantumkan di dalam prasasti Gunung Budha 1294 Yaitu Rupa Carat Tempat kertanegara menghadapi kemenangan terakhirnya Diceritakan bahwa Setelah mengalahkan pasukan pemberontak gelang-gelang Di gedung peluk dan kebulungan Ratenwijaya yang merupakan menantu dari Raja Singhasari Bergerak bersama Arda Raja ke arah utara Tetapi dari arah Hanyiru Mereka diserang oleh Armada Kadiri Arda Raja pun menghianati dan meninggalkan Ratenwijaya Akhirnya Ratenwijaya bersama 600 orang sisa pasukannya Melarikan diri dan bersembunyi di Rupa Carat Dua tahun setelah Kerajaan Singhasari hancur Ratenwijaya mengatur strategi Untuk menggempur Kerajaan Kadiri Yang dipimpin oleh Jaya Katwang Dibantu oleh Bupati Sumeneb Arya Wiraraja Dan memanfaatkan kedatangan bala tentara dari Mongol Dua tahun sebelumnya Raja Singhasari telah menghina utusan Kaisar Mengci dari Mongol Sehingga kedatangan bala tentara dari Mongol ini Merupakan balasan dari hinaan hari itu Namun apadaya Singhasari telah hancur Dan kini Ratenwijaya memanfaatkan kedatangan itu Untuk bantuan menggempur Kadiri Dan pertempuran antara tentara Mongol dengan Majapahit Diperkirakan di daerah Jarat Yang dulunya bernama Rupa Jarat Situs Raus Pajinan Diduga merupakan salah satu gerbang masuk Ke wilayah kantor persekutuan Dua pasukan aliansi Antara Majapahit dan tentara Mongol Sebelum melakukan serangan balasan kepada gelang-gelang di Kadiri Faktor yang mendukung dugaan itu Adalah tempat situs ini Yang dekat dengan Kali Porong Pagi kalian yang menyukai video ini Silahkan tekan tombol like dan juga share ke media sosial Anda Terima kasih sudah menonton channel Uduk-Uduk Wassalam Terima kasih sudah menonton